Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu say dan udah selalu meramaikan kolong komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah tanpa lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di alam surga wile yang dan menyatakan tujuannya Setelah mendengar nama Xiaotian pada saat ini sosok yang bernama Liang Sanki pada akhirnya mulai kembali berbicara Senyum di wajahnya juga pada saat ini menjadi semakin cerah Sosoknya berkata bahwa ia mengenali Xiaotian ini Jika begitu permasalahannya, kalau dipikir-pikir sepertinya Xiaoyan adalah penguasa dari benua Dodi Ia ingat bahwa beberapa dogat di antara mereka telah melukai Xiaotian dengan parah pada saat itu Jiwanya juga sepertinya telah mengalami trauma yang tidak dapat disembuhkan Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaotian masih bisa hidup sampai sekarang Sosok yang bernama Liang Sanki pada akhirnya menghela nafas dan lanjut berkata Sepertinya hari ini mereka akan bertempur Setelah selesai berbicara, momentum dari Liang Sanki pun seketika meledak Matanya yang tajam pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan Melihat hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan tekadnya Tetapi ketika keduanya hendak bertempur, Liang Sanki pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka menunggu sejenak Ia ingin bertanya kepada teman kecil apakah ia akan melawan mereka sendirian Setelah selesai berbicara, sosok Liang Sanki segera merentangkan tangannya Dan di belakangnya tiba-tiba ada jutaan sosok Dua sosok kelapa botak dan seorang wanita juga pada saat ini segera bergegas bergabung untuk melakukan pertempuran Kekuatan dari ketiga sosok ini juga telah mencapai level dari Dogan Sementara itu di sisi lain mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Liang Sanki Pada saat ini di atas batera fearless ada juga jutaan sosok yang bersiap untuk melesat Menyadari hal tersebut, suara Xiaoyan seketika terdengar agar mereka pada saat ini jangan turun tangan Mereka bisa menonton saja pertempuran kali ini Mereka juga harus sadar bahwa benua Dodi membutuhkan mereka untuk melindunginya di masa depan Sosok-sosok yang baru saja akan melesat dari benua Dodi pada saat ini hanya bisa terdiam memandang ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh menuju ke arah orang-orang dari alam Dewa Darah Xiaoyan berkata bahwa orang-orang dari benua Dodi memang tidak harus bertempur kali ini Tetapi mereka yang merupakan anggota dari alam Dewa Darah harus bertempur sampai Mokat Jika ada di antara mereka yang bisa selamat dari pertempuran ini Maka Xiaoyan akan membiarkan mereka hidup Oleh karena itu di dalam pertempuran ini hidup dan Mokat semuanya tergantung kepada perjuangan mereka masing-masing Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan 200 ribu orang dari alam Dewa Darah pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat Mereka sesungguhnya sangat bersyukur karena Xiaoyan pada saat sebelumnya hingga saat ini tidak menghabisi mereka Terlebih lagi Xiaoyan juga telah memberikan pilihan dan hanya tinggal tergantung mereka apakah mereka memiliki keinginan yang kuat untuk hidup atau tidak Sementara itu di sisi lain pada saat ini Li yang sangki sedikit tersenyum sebelum akhirnya melirik ke arah samping Sosoknya pada saat ini segera memerintahkan semuanya untuk bergegas menyerang Sosoknya juga pada saat ini melesat bersama dengan dua pria berkelapa botak dan sosok wanita Target dari keempat sosok ini tentu saja adalah Xiaoyan Ada pun mengenai orang-orang dari alam Dewa Darah mereka akan diserahkan kepada para prajurit dari Istana Le yang Pertempuran pada akhirnya benar-benar pecah dan pertarungan kali ini sebenarnya terfokus pada Xiaoyan Pertarungan diantara Xiaoyan lah yang pada akhirnya akan menentukan siapakah pemenangnya Xiaoyan pada saat ini masih berdiri menyaksikan empat sosok yang bergegas ke arah Xiaoyan Dari awal hingga akhir Xiaoyan pada saat ini tidak mengeluarkan jejak apapun pada auranya Xiaoyan juga masih belum melonjakan orijin ki dan pada saat ini hanya menatap ke arah empat sosok yang melesat Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih belum bergerak Dua sosok pria berkelapa botak berteriak dengan garang Sosoknya berkata bahwa orang ini benar-benar mencari kematian Sementara itu di belakang mereka pada saat ini Sesosok wanita segera melesatkan cambuk panjang di tangannya ke arah Xiaoyan Kekuatan yang tak tertandingi juga pada saat ini benar-benar melesat Sementara bersama dengan hal tersebut Liang Sangki pada saat ini mengeluarkan dua pedang pendek di antara dua tangannya Orijin ki yang agung juga pada saat ini mengalir ke pedang dan suara berdengung seketika melonjak Serangan keempatnya pada akhirnya semakin dekat dengan Xiaoyan Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak mengelak Jutaan sosok dari benua Dodi di atas bahtera juga pada saat ini segera mengeluarkan keringat dingin Mereka pada saat ini masih belum tahu mengapa Xiaoyan masih belum mengambil tindakan Pada akhirnya ledakan seketika terjadi dan serangan keempat orang itu semuanya benar-benar mengenai Xiaoyan Namun sesaat setelah ledakan dan gemuruh yang keras terdengar Sosok Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya Menghadapi serangan ini Xiaoyan benar-benar tidak mengelak dan langsung menahan keempat serangan tersebut Xiaoyan menggenggam cambuk panjang dari sesosok wanita yang bernama Xingyu Xiaoyan Xiaoyan juga mengangkat tangannya dan pada saat ini api seketika menyebar menuju ke arah cambuk Cambuk pun tiba-tiba langsung terbakar dan berubah menjadi abu Sementara sosok wanita ini seketika terlempar mundur Dua pria berkelapa botak juga pada saat ini menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghajar Xiaoyan dengan keras Mereka ada di sebelah kiri dan kanan dari Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini melesatkan tinju kiri dan kanan dan bersamaan dengan hal tersebut Guntur pada saat ini menyambar dan menghantam ke arah dua sosok tersebut Sesaat setelah itu tinju mereka patah seketika dan tulang di tangan mereka benar-benar hancur Dua sosok ini seketika terbang mundur dengan seteguk darah yang keluar dari mulut masing-masing Pada saat ini tersisa satu serangan lagi yakni cahaya pedang yang dilesatkan oleh Liang Sanki Xiaoyan pada saat ini langsung mengelurkan telapak tangannya Sedikit api muncul di telapak tangan Xiaoyan dan dengan keras berubah menjadi pilar api yang membumbung di langit Cahaya pedang Liang Sanki pada akhirnya langsung menghilang ke dalam pilar Sesaat kemudian pilar api juga meledak dan menyebarkan energi dengan sangat cepat Liang Sanki pada saat ini berusaha untuk mengelak Meskipun kecepatan yang cukup cepat tetapi separuh tubuhnya pada saat ini masih terbakar api Wajah Liang Sanki pada saat ini seketika menunjukkan ekspresi kesakitan ketika ia menatap ke arah Xiaoyan Baru kali ini ia segera memahami bahwa kekuatan dari pria di hadapannya ini benar-benar tidak bisa diremehkan Sepertinya kekuatan dari pria ini juga telah mencapai ketinggian yang tidak bisa mereka bayangkan Liang Sanki pun sedikit membekuk sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan Bahwa pada saat ini ada sesuatu yang ingin mereka diskusikan Menanggapi hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini terlihat dingin ketika menatap ke arah Liang Sanki Xiaoyan segera berkata bahwa ketika mereka menghabisi banyak makhluk kuat di benua Dodi Apakah mereka juga mendiskusikan mengenai hal tersebut Begitu selesai berbicara aura dari Dogat Bintang 5 pada saat ini segera meledak dari tubuh Xiaoyan Jutaan lautan bintang pada saat ini menjulang di belakang Xiaoyan Bagi sosok-sosok ini 1 juta bintang saja benar-benar sudah sangat begitu megah Ada pun kekuatan Liang Sanki yang baru saja mencapai tahap akhir Dogat Bintang 2 memiliki lautan bintang hanya sekitar 40 ribu Oleh karena itu pada saat ini mereka baru menyadari bahwa kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan Dua sosok pria botak juga pada saat ini benar-benar tercengang Mereka hanyalah seorang Dogat Bintang 1 tahap akhir dengan hanya ada 5 ribu lautan bintang Orijinki di dalam tubuhnya Mereka pada saat ini benar-benar merasa sangat takut ketika menatap kembali ke arah sosok Xiaoyan di udara Sementara itu tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar bergedip Tekanan yang kuat juga pada saat ini seketika menyebar mengakibatkan tubuh dari keempat sosok yang melawan Xiaoyan sebelumnya stagnan Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mundur dan hanya berdiam diri Sementara itu Xiaoyan tidak banyak berbicara dan Xiaoyan pada saat ini segera menghampiri sosok pria berkelapa botak Xiaoyan segera mengayunkan kedua tangan apinya dan tiba-tiba tubuh mereka berdua seketika meledak Kobaran api menutupi daging dan darah yang pecah dan mereka pada saat ini benar-benar menjadi abu Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghabisi dua orang Dogat Bintang 1 hanya dengan satu gerakan Kekuatan seperti itu tiba-tiba membuat mata semua orang pada saat ini menyipit Jutaan sosok di benua Dodi yang sebelumnya terdiam juga pada saat ini seketika mengeluarkan ledakan sorak-sorai Sementara itu senyuman di wajah Liang Sanqi yang tidak pernah menghilang sebelumnya pada saat ini benar-benar padam Xing Yu Xuan yang sebelumnya sombong juga pada saat ini menjadi pucat Melihat lautan bintang yang megah di belakang Xiaoyan hal tersebut benar-benar telah membentuk kekuatan mengintimidasi yang kuat Meskipun Xing Yu Xuan lebih kuat daripada dua pria botak yang baru saja dibunuh oleh Xiaoyan Tetapi ia pada saat ini hanya sedikit lebih kuat daripada dua pria botak sebelumnya Oleh karena itu akan sangat mudah bagi Xiaoyan untuk bisa menghabisi Xing Yu Xuan dan ia pada saat ini berkeringat dingin Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini hanya melirik ke arah Xing Yu Xuan dan tidak menyerang lagi Tentu saja hal tersebut bukan karena ia adalah seorang wanita Melainkan Xiaoyan tidak suka membunuh tanpa pandang bulu Adapun dua orang pria berkelapa botak Mereka terlalu jelek dan mempengaruhi suasana hati Xiaoyan Dikatakan bahwa di zaman para dewa menjadi sosok yang jelek merupakan sebuah dosa Mata Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera tertuju pada sosok Liang Sanqi Melihat Xiaoyan yang perlahan mendekat wajah Liang Sanqi pada saat ini dipenuhi dengan keringat dingin Ia tidak lagi memiliki niat untuk bertempur karena ia tahu bahwa semua ini benar-benar akan percuma Meskipun ia membakar kekuatan nyawa dan jiwanya ia tidak akan bisa berhadapan dengan Xiaoyan Sebagai seorang dogat ia dapat dengan jelas memahami kesenjangan di antara latar belakang Sosoknya juga pada saat ini tidak bisa membayangkan bahwa alam tingkat rendah yang hampir musnah oleh mereka pada saat itu Hari ini akan bisa menghasilkan orang sekuat Xiaoyan Liang Sanqi pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan Bukankah Tuhan ingin mencari keadilan bagi benua Dodi? Jika begitu permasalahannya maka istana surga wile yang mereka bersedia menyerahkan setengah dari sumber daya mereka dan mendedikasikan semuanya kepada benua Dodi Selain itu posisi alam tingkat menengah juga akan diserahkan oleh mereka kepada benua Dodi Oleh karena itu ia pada saat ini berharap Tuhan akan melepaskan mereka Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Liang Sanqi tentu memahami bahwa segala sesuatu memiliki sebab akibat Selain itu Xiaoyan juga saat ini tidak hanya ingin hidupnya sebagai penghormatan kepada leluhur Xiaoyan tetapi juga untuk benua Dodi Terlebih lagi ia juga masih bisa mendapatkan apa yang baru saja disebutkan oleh Liang Sanqi setelah ia menghabisi Liang Sanqi Liang Sanqi seketika terkejut saat mendengar apa yang baru saja keluar dari mulut Xiaoyan Liang Sanqi pun berpikir sepertinya kali ini ia benar-benar akan mokat Liang Sanqi pada akhirnya segera berteriak ketika meminta tolong kepada senior Xiaoyan pun seketika mengerutkan kening dan berpikir mungkinkah ada orang yang lebih kuat di istana surgawi Liang Bersamaan dengan teriakan dari Liang Sanqi pada saat ini terdengar suara gemuruh dan guntur bergema di langit Sesaat kemudian pada saat ini guntur segera turun dan segera membentuk sesosok wanita cantik Sosok ini sampai di sisi dari Liang Sanqi dan bertanya apa yang telah terjadi Begitu pertanyaannya keluar pada saat ini sosok tersebut mengangkat matanya yang indah dan menatap ke arah Xiaoyan Mata Xiaoyan juga pada saat ini tertuju pada wanita tersebut dan kedua mata ini seketika sama-sama terdiam Sementara itu Liang Sanqi pada saat ini menundukkan kelapanya dan tidak berani menatap ke arah sosok wanita yang baru saja muncul Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa orang yang berada di hadapan mereka ingin menghancurkan istana surga Wileang Oleh karena itu ia berharap pada saat ini senior akan mengambil sebuah tindakan Mendengar hal tersebut pada saat ini wanita itu pun sedikit merenung Sebelum akhirnya bertanya apakah ia harus menghabisinya Mendengar hal tersebut Liang Sanqi pun sangat gembira Dan berkata akan lebih baik jika hal tersebut memang terjadi Namun bersamaan dengan Liang Sanqi yang pada saat ini diam-diam sedang bahagia Xiaoyan berkata bahwa si wanita pada saat ini harus menghabisi Liang Sanqi Mendengar hal tersebut Liang Sanqi pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan Ternyata wanita yang berada di sampingnya bukan menanyakan hal tersebut kepada Liang Sanqi Namun sebelum Liang Sanqi sempat bereaksi tiba-tiba terdengar suara guntur di telinganya Seluruh tubuhnya membeku dan vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat menghilang Ia dapat merasakan bahwa tubuhnya pada saat ini mengembang dengan cepat dan akan meledak di saat berikutnya Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus menjaga kelapa dan jiwanya sebagai hadiah Sementara itu di sisi lain Liang Sanqi pada saat ini benar-benar tidak mengetahui alasan semua ini terjadi Sosoknya meraung dengan memilukan ketika memanggil sosok wanita yang pada saat ini menyerangnya Liang Sanqi pada saat ini hanya berpikir mungkinkah wanita ini berasal dari Banua Dodi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan kembali berbicara dengan lembut Xiaoyan berbicara ke wanita yang ternyata adalah Lei Ji Xiaoyan meminta Lei Ji untuk dengan cepat menyingkirkan sosok tersebut Lei Ji pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Sosok ini adalah Lei Ji yang menghilang ketika ia pergi dari tempat hukuman para dewa Begitu melihat Lei Ji muncul Xiaoyan pada saat sebelumnya menghala nafas lega Saat ini telah terungkap bahwa sepertinya orang-orang yang pada saat sebelumnya menghilang Dari tempat hukuman para dewa Mereka tidak dibawa pergi oleh kekuatan dasyat yang tidak dapat dijelaskan Seperti klon dewa asli Tampaknya mereka hanya terbawa oleh kekuatan turbulensi yang kuat Dan diteleportasi ke berbagai tempat di dunia Shenshi Xiaoyan pun tersenyum ke arah Lei Ji Sementara Lei Ji pada saat ini segera menatap ke arah sosok Liang Sanqi Tubuh Liang Sanqi pada saat ini telah meledak tetapi kelapanya masih tetap utuh Jiwanya juga segera melesat keluar dan ingin melarikan diri dari medan pertempuran Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera mengangkat tangannya Dan kekuatan yang kuat langsung menahan jiwa dan kelapanya Liang Sanqi pada saat ini meraung dengan marah ketika bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak bahasa basi Segera memasukkan kelapak dan jiwa dari Liang Sanqi ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan pada saat ini tidak memutuskan untuk menghancurkan jiwa dari Liang Sanqi Xiaoyan di benua Dodi selalu kesepian bermain catur sendirian Oleh karena itu sepertinya akan sangat baik jika ia memiliki seorang teman Sementara itu di sisi lain meskipun Liang Sanqi pada saat ini telah mokat Pertempuran antara 200 ribu elit alam dewa darah dan istana surgawi Lei yang belum berakhir Situasi pertempuran benar-benar sangat tragis dan orang-orang dari alam dewa darah pada saat ini telah berkurang banyak Melihat pertempuran ini Lei Ji segera bertanya kepada Xiaoyan apakah orang-orang ini juga akan dihabisi Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapaknya dan memberikan isyarat bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru Xiaoyan berpikir bahwa alam dewa darah tentu harus membayar harga atas semua kejahatan mereka Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Lei Ji berapa banyakkah kekuatan yang telah dipulihkan oleh Lei Ji pada saat ini Mendengar hal tersebut Lei Ji pun mengerutkan kening Lei Ji lanjut berkata bahwa mereka datang dari dunia luar dan sepertinya mereka telah ditolak oleh dunia sensi Mereka telah dihalangi untuk menyerap sumber energi oleh karena itu mereka sangat sulit untuk memulihkan diri ke tingkat keabadian Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Sementara itu selama masa-masa ini Lei Ji juga berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatannya Namun kecepatan penyerapan orijinkinya sangat lambat Oleh karena itu dalam seribu tahun lautan bintang di tubuh Lei Ji baru saja melebihi 1 juta Namun meskipun begitu hal ini adalah kekuatan yang awalnya memang dimiliki oleh Lei Ji Ia pernah menjadi makhluk keabadian di dunia luar dan setelah jatuh ke dunia sensi Ia benar-benar telah ditolak dan kekuatannya benar-benar pulih secara perlahan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa klon dewa asli juga telah menghilang Xiaoyan merasa ada banyak rahasia di dunia ini yang belum Xiaoyan ketahui Sejauh ini Xiaoyan hanya melihat satu makhluk abadi yang bernama Jin Taiwei Sementara itu untuk makhluk abadi lainnya Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahuinya Xiaoyan pun kembali merenung dan pada saat ini segera teringat sosok Raja Tian Zhang Xiaoyan selama ini masih belum bisa memastikan kekuatan dari Raja Tian Zhang Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa sosok keabadian satu-satunya adalah Jin Taiwei Di sisi lain mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan mata Lei Ji sedikit menyipit Lei Ji segera berkata kepada Xiaoyan dengan sedikit serius Lei Ji menjelaskan agar Xiaoyan pada saat ini berhati-hati Dunia sensi secara logis lebih kuat daripada dunia luar Oleh karena itu bagaimana mungkin tidak ada keberadaan dari sosok makhluk keabadian Terlebih lagi mungkin saja ada konspirasi besar di dalam semua ini Atau mungkin mereka juga sengaja menyembunyikan keberadaan dari makhluk keabadian Melakukan hal ini tidak diragukan lagi Hal tersebut berarti bahwa bahaya semakin dekat dan dunia sedang membuat pilihan Xiaoyan pun menganggukan kelapanya setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Ji Xiaoyan juga telah mengetahui dari Kiyu Kiyu bahwa hanya ada waktu 10.000 tahun sebelum rencana dari dunia Taiksu Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan melihat ke arah pertempuran yang berada di sisi lain Pertempuran ini akan segera berakhir dengan hanya ada 50.000 dari total 200.000 elit alam dewa darah yang tersisa Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Ji agar Lei Ji menghabisi setengah dari mereka Lei Ji pun mengangguk dan pada saat ini Lei Ji segera bergegas melesatkan banyak guntur Kilatan guntur dalam waktu singkat pada saat ini segera menyambar sosok-sosok dari alam surgawi leang Dalam sekejap mata pada saat ini banyak orang telah mokat dalam kilatan guntur Semua orang dari istana leang mulai kepanikan dan melerikan diri ke segala arah Pada akhirnya orang-orang yang selamat dari alam dewa darah juga pada saat ini bisa menghala nafas lega Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena hanya dengan satu lambayan tangan saja Sosok wanita cantik yang bernama Lei Ji ini bisa menghabisi banyak pasukan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa semuanya sudah cukup Kali ini sudah waktunya untuk menyelesaikan sebab akibat yang telah terjadi Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan memerintahkan Lei Ji pada saat ini untuk berdiri di samping Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan mengalihkan pandangannya untuk menatap ke arah wanita bernama Xing Yu Suan Hanya ada empat orang dogat di istana surgawi leang dan tiga di antaranya telah dihabisi oleh Xiaoyan Hanya sosok Xing Yu Suan yang pada saat ini tersisa dan tidak pernah bergerak dari sejak tadi Melihat Xiaoyan yang memerintahkannya untuk mendekat Xing Yu Suan pada saat ini tiba-tiba tersadar dan tidak berani menunda lebih lama Melihat Xiaoyan yang melambaikan tangannya Sosoknya pada saat ini segera bergegas Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Xing Yu Suan dengan dingin dan bertanya apakah ia masih ingin hidup Xing Yu Suan pun mengangguk dan pada saat ini benar-benar gemeter Bagaimanapun kematian tiga orang sebelumnya benar-benar sangat di luar imajinasinya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berkata kepada Xing Yu Suan bahwa mulai sekarang Xing Yu Suan akan menjadi penguasa alam dari istana surgawi leang Xiaoyan bisa mengampuni nyawanya tetapi mulai sekarang setiap 500 tahun Ia harus mempersembahkan 50 juta pil orijin ki abadi dan 1 juta pil orijin ki dewa Ia juga harus memberikan 10 ribu seni bela diri dan keterampilan bertarung Setelah mereka melakukan hal tersebut selama 100 ribu tahun maka mereka akan bebas Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menekan alam ini agar kesulitan untuk bangkit Meskipun ini terlihat sedikit kejam tetapi ini juga merupakan sebuah berkah Hal ini merupakan hasil terbaik jika dibandingkan dengan dunia mereka yang dihancurkan oleh Xiaoyan Sementara itu Xing Yu Suan pada saat ini sedikit ragu-ragu ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Ia mengira bahwa Xiaoyan pada saat ini akan menghabisi orang-orang dari alam surgawi leang Namun pada akhirnya ia segera tersadar dan tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar akan memberi mereka kondisi seperti ini Sementara itu di sisi lain melihat sosok Xing Yu Suan yang tertegun Xiaoyan segera memerintahkannya untuk menyumbangkan esensi darah dan jiwanya Jika ia tidak datang kepada Xiaoyan selama 500 tahun maka ia akan mengetahui konsekuensinya Xing Yu Suan pada saat ini tidak berani mengabaikan perkataan Xiaoyan dan segera memberikan esensi darah dan jiwanya Persyaratan yang baru saja diminta oleh Xiaoyan sesungguhnya masih dalam kisaran yang dapat mereka tanggung Namun sumber daya yang disumbangkan ini akan membuat dunia mereka benar-benar kekosongan sumber daya Dengan begitu maka sumber daya akan menjadi semakin langka dan dunia mereka benar-benar akan melemah Namun meskipun begitu hal ini lebih baik daripada seluruh dunia pada saat ini dihancurkan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menerima esensi darah dan jiwa dari Xing Yu Suan Setelah itu Xiaoyan memandang ke arah orang-orang dari alam dewa darah dengan mata dingin Hanya ada 50 orang yang tersisa dari total 200 ribu orang Xiaoyan juga pada saat ini tidak berniat untuk terus menyiksa orang-orang ini Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka telah bertahan berdasarkan kemampuan masing-masing Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak akan mengejar mereka lebih jauh Namun mereka juga harus ingat bahwa setiap 500 tahun mereka harus memberi penghormatan kepada benua dodi tepat waktu Jika tidak Xiaoyan akan datang kepada mereka lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini Jika pada saatnya hal tersebut dilanggar mungkin Xiaoyan tidak akan bertindak sesederhana ini Beberapa leluhur dari alam dewa darah segera menangkupkan tangan mereka dengan gemetar dan dengan cepat menyetujui perdekatan Xiaoyan Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pulang Setelah selesai berbicara Xiaoyan segera membawa Lei Ji dan terbang menuju ke Fearless Up Pada saat yang sama jutaan elit dari benua dodi juga pada saat ini kembali melakukan sorak-sorak yang meriah Apa yang pada saat sebelumnya mereka lihat dari Xiaoyan benar-benar dapat dikatakan sesuatu yang keren Benua dodi pernah ditindas dan diperasumber dayanya oleh alam ini Tetapi sebagai elit dari benua dodi mereka hanya bisa menelan amarah mereka karena mereka tidak cukup kuat untuk melindungi wilayah mereka Namun pada akhirnya Xiaoyan telah membalikan semuanya Tidak hanya membangun otoritasnya di dunia sekitar tetapi juga Xiaoyan benar-benar membang hukum dunia ini Pada akhirnya orang-orang dari benua dodi di atas Fearless Up pada saat ini dapat kembali dengan penuh bangga Di tengah-tengah sorak-sorak kegembiraan pada akhirnya Fearless Up segera berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang di atas istana lei yang Terima kasih sudah menonton!